Oke, yang pertama, tujuan penelitian diambil atau di-breakdown dari rumusan masalah. Jadi, rumusan masalah tadi adalah berdasarkan masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana membangun yearly warming system untuk prediksi predikat prestasi mahasiswa menggunakan algoritma KNN di Prodi Sistem Informasi. Jadi, kita bisa breakdown seperti tadi, sudah saya jelaskan di kedahuluan, maksud saya di rumusan. Jadi, bisa satu untuk memodelkan, dengan ingat ya, tujuan penelitian kita satu untuk memodelkan KNN, yang kedua kita akan membangun EWS-nya. Hasil pemodelan dari KNN yang terbaik kita terapkan di sistem informasi untuk forecasting-nya. Tujuan penelitian harus bisa menggambarkan bagaimana atau dengan teknik apa dalam menyelesaikan permasalahan. Oke, tujuan tadi, kalimatnya adalah seperti ini. Untuk memodelkan algoritma KNN sebagai salah satu prediksi pada kasus penentuan predikat prestasi mahasiswa. Berarti, di sini ada yang namanya teknik, atau model, atau apa yang disebut dengan KNN. Ini dia. Yang di tujuan kedua, untuk membangun Early Warning System dalam forecasting predikat prestasi mahasiswa. Jadi, yang akan kita selesaikan itu kita gambarkan di sini, ada teknik apa dalam menyelesaikan masalah, lalu apa sih sebenarnya yang mau akan kita kerjakan. Tekniknya oleh KNN yang akan kita kerjakan itu kita akan membuat sistem forecasting atau sering dikenal dengan Early Warning System. Jadi, Early Warning System ini kayak semacam peringatan dini. Nah, peringatan dini diprediksikan. Oh, ini loh, hati-hati ini. Kira-kira kamu ini mau di DO, makanya dikasih peringatan dini oleh sistemnya. Nah, itu dibangun dari algoritma KNN. KNN-nya untuk memprediksikannya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan penelitian harus lugas, tegas, tidak bertele-tele. Oke, ini ya. Tujuannya lugas, kan? Ini jadikan catatan, ini kaedah yang baru. Ini karena TA-nya lama ya. Saya lupa, bukan lupa sih, tapi penulisannya saya tidak mau mengubah karena sudah ditanda tangani. Jadi, dalam beberapa tulisan, penulisan tujuan penelitian biasanya kata hubung seperti untuk tidak dapat ditetapkan di awal kata. Sehingga kalimat yang digunakan adalah sebagai berikut. Ini sorry, komanya terletaknya di sini. Jadi, gini maksudnya. Kalau kita membuat secara kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar, harusnya kan? Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah untuk titik dua. Memodelkan algoritma membangun yearly warning system. Nah, sebagian ada yang mengatakan demikian. Ini. Jadi, ada pun tujuan dari penelitian ini adalah untuk titik dua. Memodelkan algoritma KNN dan selanjutnya. Membangun yearly warning system dan selanjutnya. Kenapa demikian? Karena sebenarnya gini. Untuk itu adalah kata sambung. Nah, jadi kata sambung itu kayak sepertinya tidak lumrah kalau diletakkan di awal kata. Itu saja sih permasalahannya. Tapi, beberapa penelitian juga masih banyak yang mengatakan kalimat untuk itu boleh diletakkan di awal. Nah, tapi kalau saya lebih cenderung yang seperti ini untuk saat ini. Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah untuk Satu, memodelkan. Dua, membangun. Nah, seterusnya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat. Tujuan penelitian harus dapat dijawab pada kesimpulan dengan memperhatikan kaedah penelitian. Tujuan penelitian kita itu yang pertama tadi adalah untuk memodelkan algoritma KNN Sebagai salah satu metode prediksi pada kasus penentuan predikat prestasi mahasiswa. Di kesimpulannya, berarti Anda harus bisa menjawab tujuan ini. Untuk memodelkan algoritma KNN. Berarti, di kesimpulan, hasil pemodelannya itu seperti apa? Oh, ternyata hasil pemodelannya kayak gini. Perhitungan algoritma KNN yang diterapkan dalam prediksi predikat prestasi mahasiswa Mampu menghasilkan akurasi terbaik itu berada di K sama dengan 5 Dengan nilai akurasi 69,10% Pengujian algoritma ini dilakukan dengan Menggunakan cross validation sebanyak 3 kali cross Dengan menggunakan perhitungan akurasi confusion metric Yaitu membandingkan predikat pada data sebelumnya dengan predikat hasil prediksi Inilah kesimpulan dari tujuan yang pertama Berhasil kan? Kalau sudah berhasil, dijawab, berarti benar Untuk memodelkan algoritma KNN Pemodelannya itu, biasanya ciri khasnya itu adalah memiliki akurasi Pemodelannya matematis ya Kalau di sini, kita menggunakan tools ataupun membangun sistemnya Menggunakan bahasa pemrograman yang lain Jadi ini hasilnya adalah 69,10% Hasil dari pemodelan algoritma KNN Ini tujuan pertama Tujuan yang kedua Untuk membangun early warning system Dalam forecasting predikat mahasiswa Jadi di sini membangun sistemnya Sistem untuk prediksi, itu forecasting Di kesimpulan Proses prediksi predikat prestasi mahasiswa Dilakukan dengan membangun sebuah yearly warning system Berdasarkan algoritma KNN Sistem yang dibangun mampu memprediksikan sesuai dengan perhitungan algoritma secara manual Berarti di sini ada kata-kata Sistem yang dibangun mampu memprediksikan sesuai dengan perhitungan algoritma secara manual Jadi kita tadi menghitung manual Menggunakan algoritma KNN Anggaplah kita menghitungnya itu di Microsoft Excel Hasil dari di Excel itu ternyata sama persis dengan sistem yang dikerjakan di EWS ini Data yang digunakan adalah 165 rekod data training dari mahasiswa angkatan 2012 Banyak 57 rekod dan testing dari mahasiswa angkatan 2014 Oh ya, maksudnya 57 rekod data testing dari mahasiswa angkatan 2014 Artinya di sini ada kata-kata Sistemnya sudah bisa dibangun sama persis dengan hitungan manual Jadi secara tidak langsung Tujuan penelitian ini sudah sesuai dengan kesimpulan Yang selanjutnya adalah bagaimana manfaat penelitian itu Manfaat penelitian itu merupakan dampak dari pencapaiannya sebuah tujuan Seandainya dalam penelitian Tujuan dapat tercapai dengan rumusan masalah dapat dipecahkan secara tepat dan akurat Maka apa manfaatnya secara praktis maupun secara teoritis Tujuan penelitian kita tadi adalah dua Jadi, efek dari tujuan ini apa sih sebenarnya Nah, itu kira-kira Atau, kalau dalam bahasa terstrukturnya Dampak dari tujuan yang kita buat itu apa sebenarnya Tujuan kita adalah membangun sistem Sistem untuk memprediksi Nah, harapannya atau dampak dari sistem prediksi itu Mahasiswa bisa begini, bisa begitu Terusnya bisa mengatur begini, begitu dan sebagainya Kita bahas saja, coba Ini yang pertama Tujuannya ini Memodelkan algoritma Membangun Manfaat penelitiannya adalah Mendapatkan model algoritma KNN yang didasarkan pada data training dan data target pada kasus prediksi indeks prestasi mahasiswa Setelah dapat modelnya Kita dapat model ini Model ini bisa dikembangkan dengan kasus-kasus yang lain Nah, kira-kira seperti itu Jadi, tidak hanya bisa diterapkan untuk diproduksi sistem informasi saja Bisa diterapkan di matematika, bisa diterapkan di seluruh UIN atau bahkan di luar UIN untuk memprediksi ini Karena modelnya sudah dapat Kita tinggal mengganti data training dan data testing-nya saja Membangun year-to-year system Ini manfaatnya apa ketika membangun year-to-year system? Nah, kemampuan dan kehandalan KNN pada EWS dapat membantu pengontrolan pemimbing akademik terhadap mahasiswa yang dibimbing Untuk memperoleh gambaran akademik mahasiswa kedepannya Dengan ania sistem ini Saya sebagai mahasiswa PA itu bisa tahu Oh, si Nana itu bakalan tamat tepat waktu Si Susanti itu bakalan tamat tepat waktu Nanti predikatnya nanti sangat memuaskan Atau si Rimelda itu nanti dia tidak akan tamat tepat waktu Misalkan gitu Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Rimelda harus segera memperbaiki cara belajarnya dan seterusnya Itu kita bisa Itulah manfaat dari adanya year-re-warning system Tidak-idak itu untuk manfaat Contoh dari penelitian lagi Tujuannya Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan algoritma kamidoid Untuk clustering pada FE Group Dalam menghasilkan rule rekomendasi produk pada jumlah data set yang besar Ini tujuannya Tujuan satu boleh Dibuat per poin juga boleh Manfaatnya Apa? Ketika kita membuat tujuan kayak gini manfaatnya apa sih sebenarnya? Manfaatnya bisa membantu pelaku bisnis retail dalam mengambil keputusan Membantu untuk membuat kebijakan khususnya dalam bidang strategi pemasaran Dari tujuan ini kita bisa membuat ini untuk orang lain Mempermudah pelanggan dalam berbelanja Karena rekomendasi produk yang lain Misalkan kita sering membeli sabun, sabun mandi Kita sudah ingat-ingat Ketika kita beli sabun Kita pastinya akan beli sikat gigi sama hasta gigi Itu bisa mempermudah Karena adanya algoritma kamidoid ini Atau epigrow ini Itu memberikan rekomendasi teknik Atau cara Cara baru Pada pihak 212 mat Jalan rambutan ketapakan baru Dalam menempatkan promosi produk Mencari perbandingan hasil sebelumnya Dilakukan klaster Sebelum dilakukan klastering Dengan sudah dilakukan klastering Hasilnya seperti apa? Ini manfaat-manfaatnya seperti apa? Memberikan informasi Perankingan wilayah penghasil kelapa sawit di Provinsi Riau Memberikan knowledge terkait dengan Perbandingan model MADM Dan seterusnya Jadi manfaat-manfaat Ini adalah imbas dari Tujuan yang kita buat tadi Banyak contoh-contoh manfaat penelitian Dan yang selanjutnya adalah Batasan masalah Berakhir Batasan masalah adalah Ruang lingkup masalah Atau upaya membatasi Jadi gini Setiap penelitian Kita harus memberikan batasan masalah Supaya tidak Melebar kemana-mana Jadi kalau kita membuat Yearly warning system Yaudah Yearly warning systemnya saja Tidak perlu disitu Nanti kita membuat sistem akademiknya Bagaimana menganalisis mahasiswanya Itu tidak perlu Sudah kita batasin saja Penelitian ini hanya untuk membahas Berkait dengan Yearly warning system Untuk forecast Mahasiswa Predikat prestasi mahasiswa ke depannya Ini contoh Batasan masalah Data yang digunakan Dalam penelitian ini Berjumlah 221 record Yang terdiri dari Data training dan data testing Data training adalah Mahasiswa angkatan 2012 Yang diperoleh dari Admin sistem informasi B15-165 record Dan data testing Mahasiswa 2014 Yang diperoleh dari Penyebaran questionnaire Menggunakan google form Berjumlah 57 record Itu batasan yang pertama Batasan yang kedua Variable yang digunakan Nah kalau ada variable Atau atribut Itu juga dituliskan Di batasan Apa atributnya Atributnya adalah Umur Jenis kelamin Jumlah nilai mutu Jenis tempat tinggal Jumlah kredit Kumulat Eh apa IPK Dan lain-lain Padahal Algormat KNN Yaitu K sama dengan 5 K sama dengan 5 Maksudnya K1, K2, K3, K4, K5 Oke Batasan selanjutnya Jadi kalau Datanya sudah Metodenya sudah Atributnya sudah Maka Yang selanjutnya Yang harus kita batasi Adalah toolsnya Kita membangun EWS itu Menggunakan bahasa Pemrograman apa Di batasin Nanti penguji minta Oh kamu buat gini saja Pakai python Atau pakai Java Kita batasin Maka bahasa Pengurangan PHP Pengguna sistem Adalah admin Dan mahasiswa Angkatan 2014 Yang akan melihat Prediksi Predikat prestasi Pada semester 4 Jadi anda Semester 4 nih Jadi Anda ini Dipelajari Dari data Kakak-kakak Yang sudah tamat Jadi bagaimana Polanya Anda ini Ikut yang Prestasinya Bagus atau tidak Bagus atau tidak Kira-kira Kayak gitu Oke ya Ini batasan Masalah Ini ada Batasan lagi Studi kasus penelit ini 212 Mart Jalan Tempatnya harus Ditunjukkan Dimana Data yang digunakan Datanya Data transaksi Yang digunakan Data transaksi Penjualan produk Produk harian Tidak termasuk Dalamnya produk Perkakas Dibatasin Pada pertemuan Algoritma Kamedoid Menggunakan Percobaan Dengan jumlah Cluster Ternyata Tidak hanya Menggunakan Kamedoidnya Saja Tapi disini Ada yang Namanya Menggunakan Percobaan Percobaan Dengan 3 Cluster 4 Cluster Sampai 9 Cluster Hasilnya Kayak apa Acuan Yang digunakan Untuk Pengelompokan Medoid Yaitu Berdasarkan Jumlah Item Yang dibeli Dan seterusnya Oke Penelitian Menggunakan Dataset Kelapa Sawit Di setiap Kecamatan Di Provinsi Riol Mulai tahun 2010 Sampai 2015 Dengan Jumlah Data 775 Metode MADM Yang dipakai Ada 3 AW WP Dan Topsis Itu dibandingin Mana yang paling bagus Oke Kriterianya Ada jumlah Desa Dan seterusnya Jadi Apapun Yang menjadi Batasan Itu kita tuliskan Supaya Pendidikan kita Lebih Spesifik Menganalisis Selisih Dari hasil Metode Dan seterusnya Analisis Selanjutan Juga Membandingkan Hasil Pengumpukan Tools Microsoft Excel Oke Itu saja Yang dapat Saya sampaikan Semoga Bermanfaat Sesudah Wabillahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh